Nah itu kalau kita punya 10 bonsai Itu sudah 12 juta Halo sahabat bonsai Kembali lagi di channel Fatah Nugrah Nah untuk video hari ini Saya akan membuat konten mengenai Bagaimana cara membuat bonsai Dengan model yang sedikit Menjadi bonsai yang bernilai jual cukup tinggi Karena banyak juga Cukup pertanyaan dari teman-teman bonsai Mas kira-kira bisa gak sih bibit bonsai Di bawah 200 ribu atau Sergai 100 ribu Itu nanti kira-kira kita buat menjadi Dijual dengan harganya cukup tinggi Nah hari ini saya bersama Pak Degun Sedang main di kebut bonsai Kita akan coba kupas tuntas Kira-kira bagaimana membuat bonsai Yang kita dapatkan dengan harga yang cukup murah Dan suatu saat kita jual Dengan harga yang cukup tinggi Oke, langsung saja Kalau begitu ya Ya sahabat bonsai Kita udah dari bengkel bonsai hari ini Jadi kita hari ini membahas tentang bibit si anci ya teman-teman Ini bibit si anci Ini bibit si anci-nya ambil dari mana Pak? Ini pohon ambil dari cangkokan yang ada di kebun Tiga bulan yang lalu Sekarang mau kita tanam Dengan media pasir Dan pupuk Untuk menata akarnya Supaya akar yang kita inginkan tercapai Ya, jadi seperti itu Jadi Kira-kira bibit ini kita ambil dari cangkokan ya Pak Dari pohon di kebun Usianya sudah tiga bulan Kenapa Tuntzai? Kira-kira perbedaan Kalau hasil dari cangkokan sama bibit Asli itu gimana sih Pak? Kalau cangkokan itu Akarnya bisa nyebar ke seluruh penjuru Sehingga kita mudah untuk memilihnya nanti mana yang mau dipakai Nah, iya itu adalah salah satu kelebihan Kalau dicangkok ya Tapi kalau kekurangannya Si anci yang sudah berumur tiga bulan Ketika dicangkok itu sudah kaku Jadi sulit untuk kita bentuk menggunakan kawan Karena cenderung ketika ditangkok kita akan ambil batang Nah, di batangnya itu Ibaratnya sudah kaku gitu Jadi tidak bisa Sulit-sulit untuk kita buat menggunakan kawan Nah, untuk pembuatan si anci yang melengkung Disarankan menggunakan bibit yang langsung Jadi, kita bisa langsung arahkan Dari awal masih kecil kita bisa langsung arahkan Supaya nanti kita lebih dapat bentuk yang kita inginkan Pak D Kira-kira kalau di pasaran itu Si anci lebih banyak yang tegak lurus atau yang langkung ya Pak? Kira-kira kalau di pasar Kalau di pasar itu kebanyakan saat ini itu yang tegak Yang gaya-gaya natural-natural seperti itu Jadi, apa Karena mungkin mereka juga dari hasil kankokan yang awal-awalnya Jadi untuk apa Membuat pelintiran-pelintiran atau apa itu Kebanyakan di cabang mereka Jadi gitu sahabat bonsai Kebanyakan si anci di Indonesia sekarang ini adalah yang tegak Nah, jadi ketika kita punya si anci yang melengkung Itu akan menjadi harga jual yang lebih tinggi Kenapa? Karena sedikit orang-orang yang mempunyai si anci yang melengkung Jadi itu bisa kita jadikan patokan Bagaimana membuat si anci yang Bagaimana membuat si anci yang Bagaimana modal rendah Kita jadikan harga jual yang lebih tinggi Nah, ini contohnya sahabat bonsai Bibit yang kita ambil dari cangkok Dia cenderung kaku Tidak bisa dia apa-apa kan Kaku kan? Ini, kira-kira gimana Pak solusinya Kalau sudah kaku seperti ini Kalau mau diambil Misalnya di cabang atau di langsungan Itu kaya-kaya bagaimana Pak? Ya, nanti kita nunggu Ada mata tunas ini Mata-mata tunas ini Nanti akan tumbuh cabang Dari cabang inilah ninta kita mainkan semua Kalau ini tujuannya untuk membesarkan Supaya ini nanti besar Makanya ini masih tetap di load Oke, itu Nah, jadi kita ambil mata tunas yang di sini Ini kan sudah dekat-dekat semua ini Oke kan? Dekat-dekat nanti baru kita main Berarti tujuan ini kita panjangkan Supaya ini membesar Jadi tujuan cabang dipanjangkan Dan adalah supaya Untuk memberikan batang utama diameter maju besar Nah, ini salah satu mata tunasnya Ini nanti akan tumbuh Seperti ini Seperti ini Nanti ya ini yang kita mainkan Iya, kita akan langsung ke tempat pencangkokan Si Anji Agar kita bisa lihat bagaimana proses Kita ambil akar dari pencangkokannya itu Langsung saja Oke Kita akan menuju ke tempat pencangkokan Dari kebun Bos besar gunan Nah, ini adalah salah satu penyakokan kita Kita ambil dari sumbernya Ini kira-kira nanti Berapa lama Pak untuk proses penyakokan ini Pak? Satu bulan sampai dua bulan Sudah keluar akar Sudah keluar akar ya Pak? Ya, karena ini syukur sekali Sehingga dia memaju untuk cepat keluar akar Nah, Pak Kita kira perawatan untuk pencangkokan ini gimana ya Pak? Biar bisa tumbuh gitu Perawatannya kita kira disiram berapa kali atau dengan metode apa? Ya, disiram tiap penyiraman itu sehari dua kali Sama dengan bonsai yang sudah jadi Jadi, sangkok pun harus perlu air ini supaya merangsang untuk keluar akar Ya, sampai bonsai Jadi, kalau ingin berfokus dari awal sudah melangkungkan Kami sarankan untuk memakai biji dari si Anci-nya Karena si Anci juga menghasilkan biji Dimana biji itu ketika tumbuh Batangnya itu sangat mudah untuk dilakukan Jadi, seperti ini bijinya Nah, ini adalah biji dari si Anci Ini kira-kira penanamannya gimana Pak nanti Pak? Penanamannya ini dikeringkan dulu Oke Dikeringkan dulu Biji-biji yang di dalam ini Oke, dikeringkan Ya Ini Setelah kering Setelah kering Nanti kita kasih media Taruh di Polybag atau apa Di media Sekitar satu bulanan lah Satu bulan Atau ini sudah mulai tumbuh dia Oke Nah, ini adalah hasil dari biji ya Pak? Ya Coba di lingkungan Pak Nah, cos banget itu Masih kita buat perlinter-linter masih enak sekali Jadi, ini yang kita fokuskan untuk menjadi pelanggungan Kita mau buat seperti apa saja kita masih bisa Enak sekali Ini yang rata kebian sedikit Ini yang lebih besar Oke Cos Buat menari-nari juga Oke Sip Ya, jadi seperti itu Sahabat buang saya Kita lanjut ke bengkel lagi Oke Kita lanjut Berjalan ke bengkel lagi Untuk kita demonstrasikan Kita kira pelintirannya Kita bikin seperti apa Iya Sekarang kita akan membuat Dasar pelintiran Pada si Anci Biar kita Langsung mengerti Kita praktekan saja langsung Pada si Anci Nah, tujuan ini kita loss, tidak kita potong adalah agar nanti batang bawah ikut membesar sering berjalannya dengan waktu Jadi memang waktu itu memang sangat kita butuhkan untuk montain dikit, karena kuncinya adalah sabar Kalau sudah seperti ini, kita maintenance setiap minggu atau setiap bulan, nanti dalam beberapa tahun ke depan, atau bahkan puluhan tahun ke depan, hasilnya akan seperti ini Nanti setelah puluhan tahun kira-kira, kalau kita telaten, kita disiplin, kita menerapkan ilmu-ilmu bonsai, nanti akan menjadi kira-kira seperti ini Ini adalah sianci yang kira-kira sudah puluhan tahun dan bisa dibilang sudah hampir-hampir-hampir sangat jadi dan susah dinikmati Jadi, sebaratnya kalau bonsai itu adalah karya seni turun-temurun ya, jadi kita bisa menggunakan ke anak-anak kita nanti ya Ketika sudah sampai di tahap ini, yang sudah kita rawat puluhan tahun, turun-temurun adalah suatu aset yang tak nernilai Karena dari yang harganya bibit Rp50.000 menjadi Rp100-100.000 kaya lipat harganya Dan tetap ini bisa dibuat untuk anak cucu kita, biaya sekolah nantinya Jadi ya, itu adalah suatu investasi yang sangat menjanjikan bonsai itu Sianci ini adalah salah satu perintiran yang tipenya satu arah ke arah angin ke arah kanan seperti ini Ada juga referensi sianci yang memiliki perintiran seperti ini Ya, bisa dilihat sendiri perbedaannya, lakukannya juga berbeda seperti itu ya Nanti kapan-kapan saya akan buatkan video untuk Sianci yang ini Atau bisa juga ada referensi lakukan yang lain seperti ini Ya, jadi ini adalah salah satu contoh lakukan yang lain dari Sianci yang sekiranya cukup jarang di tempat di Indonesia Oke, kita kembali lagi ke bengkel Untuk bibit ini, kita gak perlu modal yang banyak gitu Atau bahkan kita bisa tanpa modal Kira-kira kalau di pasaran ini berapa harga ya bibit bibit kayak gini pak? Ya, kurang lebih antara Rp30.000 sampai Rp50.000 Ya, paling malah Rp50.000 lah Jadi hanya dengan Rp60.000, kita olah ini beberapa tahun akan dapat hasil yang bisa jutaan bahkan sampai puluhan juta rupiah Tergantung kesabaran dan juga seninya bagaimana Ya, ini adalah salah satu Sianci Cangkokan ya Yang sudah berumur 3 tahun kira-kira Ini memang kaku ya, jadi memang kita tidak bikin seperti berliuk-liuk Nah, ini sudah 3 tahun Memang masih sangat bahan sekali Ini kira-kira kalau di pasaran harganya sekitar Rp600.000 sampai Rp700.000 Nah, ini saran saya kalau sahabat bonsai membuat bahan itu sekali bikin jangan satu tapi 10 atau 20 Karena kita sekalian capek seperti itu ya Ibaratnya kita menanam banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak Untuk Sianci sendiri sebenarnya bagus itu relatif bagi para seniman-seniman ya Tapi kalau pada intinya dasarnya asal batang itu terlihat kokoh, akar terlihat kokoh dan juga cabang-cabang ini terlihat rimbun dan proporsional Nah, itu bisa dapat dibilang Sianci yang bagus atau bonsai yang bagus ya Seperti itu Nah, ini kalau misalnya kita umur 3 tahun tapi sudah ada liukan-liukan itu akan ada harga yang lebih tinggi lagi Jadi, liukan itu pada Sianci mendapatkan harga Kalau misalnya 3 tahun dengan di monitoring yang cukup bagus itu bisa mendapatkan harga sekitar Rp1.000.000 sampai Rp200.000.000 Nah, itu kalau kita punya 10 bonsai itu sudah Rp12.000.000 Ya sahabat bonsai, jadi kalau kita simpulkan yang pertama itu adalah langkungan Kenapa langkungan? Karena Sianci di pasaran sedikit yang melengkung atau banyaknya itu yang kaku Jadi ketika kita punya bonsai yang melengkung, Insya Allah lebih gampang dijual dan lebih tinggi harganya Itu yang pertama Ya, yang kedua itu adalah jenis pelintiran Karena penting ya, karena ketika kita bikin pelintiran harus ada temanya Pertama tema tertiup angin ke kanan atau tema seperti liukan dari alam Nah, karena bonsai itu sejatinya kita mengikuti dari seni alam ya Karena kalau Sianci itu terkadang di alam, kalau saya baca-baca dari sumber Di alam itu ada suatu beban atau cuaca yang menimbulkan Sianci itu jadi berliuk-liuk Nah, kita semakin seni kita bagus, semakin kita semakin mengikuti alam Itu Insya Allah harga jualnya akan lebih tinggi Jadi jangan membuat pelanggungan atau pelintiran yang ngawur gitu Ibaratnya yang kiri kanan, kiri kanan Yang penting kita ada temanya, ada seninya, enak dipandang mata Nah itu harga jual juga akan mengikuti lebih tinggi lagi Yang ketiga, yang cukup penting adalah proporsi dari bonsai itu sendiri Yang pertama dari batang, batang ini juga harus kokoh gitu ya Terus akar, akar ini juga harus mencengkram, tidak boleh lemes lah istilahnya kalau kita bilang Sama cabang-cabang ini harus, istilahnya banyak-banyak rantingnya lah Dan proporsinya tepat gitu Nanti, misalnya kita membuat arah angin ke sana Ya kita banyakan cabang di daerah yang arah angin ya Misalnya ini, kita ingin buat dimensi Di kanan, sama di kiri, sama di atas Nah itu kita kelompokkan cabangnya di situ Nah, sama yang penting juga adalah ukuran Karena ketika kita punya bonsai berukuran yang besar sama yang kecil Dan seninya sama, otomatis yang lebih mahal adalah yang lebih besar Nah karena itu ukuran yang penting Bagaimana cara memperbesarnya? Nah kita harus sabar dengan cara melos, kita membiarkan Tapi yang perlu kita ingat adalah Ketika kita melos, tetap kita kontrol Cabang-cabangnya kita arahkan Jadi nggak sekedar melos Kita harus melos Sembari kita mengarahkan cabang-cabang agar tidak keamanan-mana Nah, ketika kita loss Kalau bisa sabar Jangan diperuning terlebih dahulu Karena Kalau bonsai diperuning itu Nanti dia fokusnya adalah Menemukan cabang baru Bukan melos Bukan memperbesar cabang Jadi Kalau di lembu dasarnya Setelah kita ingin menemukan Atau memperbesar cabang Nah itu kita harus biarkan loss terlebih dahulu Nah nanti setelah Kita dapat ukuran yang kita inginkan Baru boleh kita peruning Kita banyakan cabang-cabangnya Seperti itu Oke Sekian dulu untuk video hari ini Sampai bertemu di video selanjutnya Apabila sabar bonsai suka dengan konten saya Tolong untuk di subscribe channelnya Agar semakin berkembang untuk channel saya Dan juga untuk Bonsai Indonesia nantinya Dan Tonton juga video saya yang lainnya Sekian terima kasih Jaya Bonsai Indonesia